Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan anda Edisi Jum'at 4 Desember 2020 Yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual Bersama saya Khairul Afani Kabar pertama terkait imigrasi Yahudi ke Israel Ratusan Yahudi dari Ethiopia datang ke wilayah Palestina terjajah Kegiatan ini sehubungan dengan agenda khusus dengan nama Membentuk Israel Agenda ini masuk dalam proyek mendatangkan 2000 Yahudi Ethiopia ke tanah Palestina Berikut berita sementapnya Sumber-sumber media Ibrani menyebutkan ratusan orang Yahudi asal Ethiopia telah tiba di Tel Aviv pada Kamis 3 Desember 2020 kemarin Seperti yang dilansir dari lama situs kutspress.com Kamis 3 Desember 2020 Orang-orang Yahudi itu datang di bawah agenda penjajah Israel yang diberi nama Membentuk Israel Stasium TV berbahasa Ibrani Channel 12 melansir Para pendatang Yahudi ini disambut oleh Perdana Menteri Penjajah Israel Benyamin Netanyahu Benny Gens dan Menteri Imigrasi dan Penyerapan Penjajah Israel Nina Tamanusata Nina Tamanusata merupakan Yahudi yang juga berasal dari Ethiopia dan sekaligus pengawas operasi khusus tersebut Channel ini menyebutkan migrasi Yahudi Afrika itu datang dengan menumpang dua pesawat yang disewa oleh badan organisasi Yahudi Dua pesawat ini mendarat di Bandara Ben Guarion dekat Tel Aviv Mereka yang tiba di Palestina 48 ini akan menjalani karantina kesehatan Sebelum dipindahkan ke wilayah lainnya di Palestina terjajah Autoritas penjajah Israel pada Oktober 2020 kemarin telah menyepakati sebuah keputusan untuk mendatangkan Yahudi ke Israel Dimulai dengan gelombang pertama sebanyak 2.000 Yahudi asal Ethiopia Beranjak ke kabar selanjutnya Majelis Umum PBB menggelar sidang ke-75 di New York, markas PBB Dalam sidang tersebut diadopsi resolusi-resolusi terkait permasalahan Palestina Resolusi ini mencakup kewajiban penjajah Israel untuk mengembalikan warga Palestina ke tanah airnya sendiri PBB menyetujui resolusi baru terkait permasalahan Palestina dan dataran tinggi Golan Resolusi baru tersebut diadopsi oleh mayoritas negara anggota Majelis Umum PBB Dalam voting terkait resolusi ini tercatat 88 negara anggota mendukung, 9 negara menolak, dan 62 negara abstain Ada pun tema-tema resolusi yang diadopsi adalah sebagai berikut Pertama, penyelesaian permasalahan Palestina dengan cara-cara damai Kedua, membuat program informasi khusus terkait Palestina Yang dilaksanakan oleh bidang urusan informasi Sekretaris Jenderal PBB Ketiga, membentuk komite khusus pelaksana hak-hak permanen bangsa Palestina Keempat, Divisi Hak-hak Palestina di Sekretaris Jenderal PBB Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-75, Volkan Bozgir mengatakan Bahwa keamanan dan stabilitas di daerah timur tengah tidak akan pernah terujud Tanpa perdamaian yang adil dan permanen Serta menyeluruh antara orang-orang penjajah Israel dan orang-orang Palestina Volkan menekankan bahwa ketika membela keadilan Saat itu pula harus menghormati hak-hak bersejarah dan internasional bangsa Palestina Resolusi-resolusi tersebut mencakup kewajiban penjajah Israel Untuk mengembalikan dutaan penduduk Palestina ke tanah kelahirannya Duta besar penjajah Israel untuk PBB, Gilad Erdan Menilai resolusi-resolusi itu memaksa penjajah Israel menyerahkan kedaulutan kepada Palestina Gilad Erdan menegaskan bahwa keputusan itu tidak dapat diterima Dan tidak akan memberikan tanah Palestina terjaga kepada pemiliknya Beralih ke kabar selanjutnya Penjajah Israel menutup kasus penembakan yang dilakukan oleh polisi Israel terhadap anak Palestina Korban bernama Malik Isa ini ditembak oleh penjajah Israel saat pulang dari sekolahnya Tembakan mengenai bagian mata sehingga mata kiri korban harus diangkat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!